PT Bank Negara Indonesia TBK merawat laba bersih sebesar 4,46 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2020. Angka itu lebih rendah dibandingkan laba bersih semester 1 tahun 2019, yakni 7,63 triliun rupiah. Direktur Keuangan BNI Sigit Prastowo menjelaskan penurunan laba disebabkan karena ada restrukturisasi kredit, serta penurunan kualitas aset karena pandemi COVID-19. Sigit juga menambahkan restrukturisasi kredit berakibat penundaan pembayaran pokok dan bunga. Walaupun mengalami penurunan dalam sisi laba, emiten berkode BBNI itu masih mencatatkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 1,1% secara tahunan dan kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 3,2%. Sementara dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11,3% year on year dari 595,07 triliun rupiah menjadi Rp662,38 triliun rupiah pada paruh pertama 2020.